Hai kepada seluruh yang hadir pada seluruh hadir Mari kita lihat Jangan Google 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 tolong Google ini semua hadir kan pegang handphone masing-masing Google silahkan daftar Ustadz Radikal Ayo cepet-cepet-cepet daftar Ustadz Radikal Buka-buka-buka ya nomor satu coba daftar Ustadz Radikal silahkan iya nanti gue buka handphone di omelin netizen lagi nih coba aja daftar Ustadz Radikal tetap saya tau, saya tau siapa yang bikin saya tau ah nih 20 ulama penyebar paham radikalisme nomor 1 mana sih netizen mohon jangan berprasangka buruk ini ya, google yang aduh ini google nih, jangan gue nih ada nih Abdul Somad Sugi Nuraharja Sugi Nuraharja gue gak tau pokoknya nomor 12 Kaikal Hasan nomor 12 saya protes nomor 1 musuhnya gue tapi ini bener kan maksudnya daftar yang ini kan, yang rame nih tau gak siapa yang buat seorang tukang nasi goreng di jalan pertukangan utara hmm ini tapi di postingnya ini bin juga nih bin ngebut nih di postingnya di generasi muda NU nih ini iya karena nih nah itu dia yang jawab jadi memang ada oknum-oknum yang kurang ajar kayak begini tuh ada nah saya mau garisbawahin beliau dengan contoh konkret orang seperti inilah yang kemudian yang super 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 minoritas tukang nasi goreng di pertukangan diangkat dihembuskan 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 oleh kelompok yang merasa teruntungi yang punya Bami GM juga tukang Bami teruntungi dengan kalimat seperti ini gitu loh jadi dia tuh mendapatkan manfaat dan begini tau gak hasil dari ini kita tuh ditolak di mesjid-mesjid gara-gara daftar 20 ustadz radikal begitu kan kita ditolak versi tukang nasi goreng tadi versi tukang nasi goreng gitu loh dan udah dipanggil sama polisi minta maaf selesai minta maaf selesai dan kemudian masih gak berlangsung sekarang masih berlangsung masih sampai detik ini buktinya totpol bikin acara ini bawa-bawa totpol kita undang beli sampai sekarang dia murahan dan kalau saya mesti gak dimati mungkin lebih saya dari Bunga Murahan isu busuk ini masih terus ada di sosial media tak bisa di hapus makanya kalau Bung Karno pernah berkata jazz merah kalau saya jazz metal kalau jazz merah jangan sekali-kali melupakan sejarah kalau saya jazz metal jangan sekali-kali melupakan jejak digital gak akan lupa lah bisa dicari lagi kalau pengangkat politik kritikal gue belum pernah nyari sih gue gak mau komentar eh mas siapa silahkan mas Pak Bhaikal itu kan ditolak masjid-masjid B ya kalau saya gak laku di masjid-masjid B lakunya di gereja malah iya benar lebih nyaman saya ditanya oleh pendeta mau ceramah di gereja gak? mau Pak Pendeta terus ditanya lagi kenapa alasannya? saya tidak laku di masjid kenapa mau ke gereja? kayaknya bayarannya lebih mahal deh bercanda apa ya? jok ced ini jok ced bang ludaman sedikit orang yang tahu saya diundang oleh sebuah perkumpulan gereja di Bali yang bicara saya saya loh bicara mereka tuh mau loh mengundang saya di Bali tapi dia gak pakai sebuah hotel saya diundang apa yang saya sampaikan yang saya sampaikan tentang the law of repetition berbahaya kalau kita mengulang-ulang sebuah pikiran teori itu yang diambil dan saya bicara juga tapi lihat publik apa penama publikasi hal yang begini oh enggak Haikal intolerant 20 besar 20 besar mantep juga itu sebenarnya fakta di dunia maya jadi misalnya jejak digital kemudian algoritma itu kan mempengaruhi semua Bapak Haikal sampai kapanmu tidak akan hilang identitasnya disitu karena ada algoritma yang terus-terusan diamplifikasi soal-soal itu dunia kita itu dunia disitu sekarang ini kita jarang beribadah tapi itu tadi fakta 30 juta orang atau 60 persen penduduk Indonesia yang aksesnya media sosial aksesnya adalah dunia maya belajar agamanya di dunia maya ilmu pengetahuannya kebenciannya munculnya di dunia maya semua Bapak Haikal Bapak Haikal Bapak Haikal biar masuk biar masuk saya cuma menyampaikan isu ini semakin santer dan kita menjadi tidak baik-baik saja setelah 2017 jadi diakui ya tidak baik-baik saja karena isu intoleransi dan radikalisme dan ada apa sebelumnya kenapa zaman Pak SBY enggak begini kenapa zaman Bu Mega enggak begini kenapa zaman Gus Dur enggak begini kenapa zaman sebelum Pak Harto enggak begini zaman Pak Harto pun enggak begini kenapa zaman Presiden Jokowi doang begini itu yang menjadi bahan diskusi lu mestinya ini ini gestor yang baik komandan NU sama BAPH ketawa dan saling bertukar ini namanya Indonesia kembali 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 kemas zaman mas tapi ini isunya di pelihara sejak 2017 untuk ada untuk kepentingan politik ya Ben 2017 catat sejak 2017 Pak SBY kalau saya melihat sebenarnya munculnya intoleransi radikan terorsi itu sejak reformasi masa reformasi itu kemudian ada kebebasan yang terbuka ya di seputar Indonesia sudah ada sejak tahun 82 tetapi muncul terang-terangan sejak order baru Lengser kemudian beberapa kelompok Islam intoleran radikan muncul secara terbuka itu setelah reformasi karena ada ruang demokrasi yang menurut kebebasan kebebasan muncul semua dan terbuka semua nah dari situ kemudian baru kita bisa melihat saya sebenarnya ada beberapa informasi saya baca dokumen yang tertentu yang menyebutkan misalnya buka mas buka kita butuh dokumen-dokumen rahasia ini harus kita buka di formennya ini kalau dibuka bisa ditangkap-takap orang yang ngasih dokumennya samarkan aja namanya jadi beberapa organisasi yang bertemu dengan elit-elit politik untuk kepentingan suara dan itu ada semua dan itu dimulai sejak dulu nah kemudian karena perkembangan yang sangat terbuka ini ada intervensi asing yang memiliki kepentingan ideologi transnasional karena Indonesia ini adalah mayoritas muslim kemudian strategis secara geopolitik di dunia kemudian banyak kepentingan yang masuk ke sini dan menyebarkan pahamnya ada negara Islam misalnya atau negara tertentu di Timur Tengah yang menginginkan menjadi konsilidator atau pemimpin dari negara-negara Islam di dunia ya dia punya kepentingan dengan menyebarkan paham ideologi dengan mengirimkan uang triliunan mungkin di seluruh dunia dan menyebarkan pahamnya dan itu sampai dan dipakai untuk politik juga tuh kemudian dipakai untuk kepentingan politik karena berbeda paham akhirnya dipakai untuk kepentingan politik misalnya nah ini yang terjadi kalau kita bisa lihat misalnya kan ada salafi sururi disebutnya ya salafi politik yang menggunakan isu agama untuk kepentingan politik dan faktanya ada kok partai politik tertentu di Indonesia menggunakan isu agama untuk kepentingan politik untuk mendapatkan elektoral ada kita gak bisa membantah itu siapa itu? ya tau semua lah gak usah saya sebut juga kalau suruh saya menyebut nama kan ini faktanya ada kalau kami menyebutnya partai kurang selawat gak usah disingkat ini bukan yang ngebelain partai kurang selawat emangnya partai-partai lain gak ada yang menyebut salah satunya selain partai-partai politik lain tetap menggunakan isu agama ya apa artinya sama aja artinya potensi politik identitas di 2024 itu tetap ada ya itu pasti ada karena identitas itu pasti ada jadi bukan bukan orang-orang non-pemerintah atau non-kekuasaan aja invisible aja yang memelihara ini tapi kalau tadi yang masuk instrumen politik yang nyata juga memakai ini Bung Henset itu bukan hanya urusan kepentingan pemerintah tetapi untuk kepentingan semua elemen bangsa kami misalnya di Ansor atau di Banser ini punya kepentingan agar politik identitas atau isu agama tidak digunakan kenapa? karena agama ini terlalu suci untuk digunakan untuk kepentingan proles suara itu namanya merendahkan agama pada posisi yang paling paling bawah ini agama digunakan untuk mengambil suara nah maka kemudian pilihan ya kita hidup beragama kalau beragama ya beragama saja kalau pilihan politik silahkan makanya di Ansor misalnya orang bebas jadi partai politik apapun silahkan gak ada yang larangan hanya satu partai yang dilarang karena beda ideologi tapi lain silahkan boleh maksudnya PKI yang udah dibubarkan 66 karena kita tidak mau kemarin di Ansor ada yang mendukung Pak Prabowo dan ada yang mendukung Pak Jokowi dan biasa saja biasa saja di Ansor ketawa-ketawa bisa diskusi bersama gak ada banyak yang ada keletekan biasa lah antar teman jadi kita itu sesuatu yang biasa buat kami kalau itu terjadi di Indonesia seperti yang saya anggap ruang paling kecil di teman-teman di Ansor misalnya mungkin tidak akan jadi masalah apa-apa Mas Zaman jadi mengecilkan isu ini menjadi isu yang super minoritas dan kecil juga pas apa gak menurut Anda ya menurut saya kurang pas karena itu akan muncul bodoh ya om Ensan ini gue mau minta komentar lo juga dari apa yang disebut oleh Mas Zaman tadi bahwa kalau semuanya Indonesia kita gak masalah tapi ini ada yang impor-impor nih transnasional transnasional gitu bahwa ini berkaitan dengan kepentingan geopolitik dan lain-lain dan ini yang harus dilawan gitu nah silahkan dan itu menyusup ke dalam instrumen-instrumen politik yang ada disini gini saudara-saudaraku cemangsa setanah air gini bos mayoritas ya mayoritas warga negara Indonesia adalah umat Islam muslim kan terus kalau suara memilu yang diperbutkan memang suaranya siapa kalau gak suara muslim ya kan maka jualannya adalah untuk merebut merebut suara-suara umat muslim makanya menurut saya sih wajar kalau kemudian ada yang menjual atau bukan menjual mempromosikan partainya apapun itu partainya dengan kaedah-kaedah muslim supaya apa supaya dia dapat suara untuk muslim kan gak mungkin jualan atau rebutan suara-suara yang non-mayoritas misalnya kan pasti rebutannya suara mayoritas makanya menurut saya tadi identitas politik identitas itu gak akan hilang pasti akan ada terus nah yang gak boleh adalah reward and punishment tadi jadi halal dong pakai politik identitas lah dari dulu begitu emangnya P3 pasang logo kakabah buat apaan lah ada partai damai sejahtera gitu pasang salib buat apaan nah itu politik identitas itu identitas yang gak boleh yang gak boleh reward and punishment disitu kalau lo gak pilih partai A masuk neraka loh kalau lo pilih partai B masuk surga makanya pilih partai itu gak boleh jangan yang seperti itu ini politik identitas berarti politik identitas itu karena itu adalah identitas nature by nature kepercayaan pasti akan begitu karena memang umat islamnya begitu makanya lagi-lagi saya bilang jangan sampai kemudian teman-teman ya seluruh rakyat Indonesia misalnya lagi kampanye untuk Bill Press 2024 saya kampanye untuk jadi Wapres saya berjanji kalau saya jadi Wapres saya tidak akan ganggu presiden saya sampai 10 tahun itu janji saya kalau gue pilih jadi Wapres ini penting emang ada yang ganggu emang sekarang gak bu emang pernah ada yang ganggu gak ada kan di satu periode periode sebelumnya gimana nah ini makanya gue bilang gue gak akan ganggu ini gak gue sentuh tadi omongan lu ini gue penting ini ngomong ini makanya kemudian jangan mau diadu bahwa ada yang namanya nasionalis dan radikalis radikalis itu seuprit gak pantas radikalis itu diadu sama nasionalis kalau masih ada radikalis di Indonesia kita salahkan pemerintah lu ngapain aja bos radikal kaum-kaum radikal ini kan kecil jangan kemudian dijadikan juga alat untuk menjustifikasi berbagai hal yang ada kaitannya dengan pembangunan misalnya jangan bahwa jadi gak ada tuh jadi kalau teman-teman misalnya ada capres oh ini perwakilan radikal ini kadrun ini jangan begitu juga jangan begitu juga Anda pemberitahkan atau menganjurkan saya ini gini teman-teman saya ini pakai belangkotnya serius ini belangkot pemberian dari Sultan Demak soalnya dari tadi kita gak nanya sampai akhirnya di ujung acara ini serius kenapa karena ini adalah salah satu simbol budaya Indonesia budaya Indonesia adalah budaya yang baik-baik aja jadi kalau kemudian teman-teman ada yang bilang wah itu radikal laporin aja oh itu radikal laporin aja udah yang ada adalah kita ini semuanya kan sama Indonesia dan kemudian teman-teman yang paling penting para pendiri bangsa sudah mewariskan sebuah teknologi yang canggih sekali di Indonesia yang namanya musyawarah mufakat gunakan itu jangan main lapor-laporan aja padahal gue tadi ngomong lapor-laporin anda bilang tangkap radikal ini adalah mana sih anda ini ketidak konsistenan dalam stand up anda mau apa berdiri kan stand up anda ini ini kita terjebak kita diberlima terjebak kok bawa-bawa kita kita mau ngelepas babe dari jebakan terjebak dengan kata-kata yang radikal 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 sekarang tolong dibantah kata-kata saya kalau tidak ada yang radikal Indonesia gak akan merdeka bukankah bagi Belanda itu pangeran diponegoro radikal enggak masalahnya kalau lawan Belanda sama sekarang masalahnya gue sebagai keturunan pangeran diponegoro gak bisa begitu juga masalahnya adalah kita terjebak dengan kata-kata yang sangat gak bener dalam kamus bahasa Indonesia radikal dalam bahasa Indonesia apaan coba buka aja mengakar babe dari tadi nyuruh kita tunggling terus redik dasarnya dasarnya itu apa yang mesti kita kesepakati bersama kalau dasarnya ayat Quran kalau dasarnya hadis 6 ya kutubusita kalau mpamanya kita ngobrol begini dasarnya ya kamus bahasa Indonesia dong mengakar 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 boleh apa tidak harus yang bahaya itu setengah radikal setengah radikal gimana tuh contoh setengah radikal nih contoh setengah radikal liatannya gue emang ngeganggu ya beliau tadi ngomong dengan 80 hari perang itu dijadikan isu sepanjang pidato begitu loh itu gara-gara separuh radikal separuh radikal itu kayak gitu contoh separuh radikal begini bunuhlah mereka yang yang itu bilang dari dalam buku-buku yang seperti itu gara-gara separuh radikal akhirnya dia melakukan proses pembunuhan gara-gara separuh radikal dia melakukan bom bunuh diri ini gara-gara separuh radikal tidak mengakar kalau dia mengakar dia tahu banget bahwa sebelum terjadi perintah peperangan gak ada juga perintah peperangan yang ada diizinkan berperang bagi orang yang diperangi dalam catatan sosial media digital saya tidak pernah mengatakan perang badar gak saya bilang penyerangan badar bahkan saya usul kepada Pak Menteri Nadi Makarim hapus kata-kata perang badar perang uhud perang hondak hapus ganti dengan penyerangan badar Nabi diserang kok Nabi dalam posisi bertahan mana dia satu satu kejadian dimana Nabi menyerang lebih dulu ada ada tidak ada satu pun terus kata Pak Nadiem apa kita kita saksikan setelah pesan-pesan berikutnya pertanyaan lu itu radikal mengakar on lagi kita kembali lagi jadi yang saya mau sampaikan adalah tolong definisinya diperbaiki dulu deh gitu loh perbaiki dulu deh definisinya bahwa kalau pemakamannya utuh itu niscaya tidak akan pernah terjadi yang namanya yang namanya ngata-ngatain gereja karena itu haram ngata-ngatain pendeta gak akan terjadi Al-An'am 108 yang saya jadi bingung sekarang ini tidak ada orang Kristen yang ngata-ngatain pendetanya gak ada orang Katolik yang ngata-ngatain pasturnya gak ada juga orang Hindu yang ngata-ngatain pendeta pemuka agamanya baik orang Buddha atau ngatain-ngatain biksunya gak ada yang ada orang-orang yang Islam ngata-ngatain Ustaz Ya'i Habib itu yang ada dengan labelisasi ini kadrun ini bukan kadrun itu yang berbahaya makanya kita bingung lu siapa siapa sebenarnya lu siapa siapa yang jagain lu siapa yang piarain lu kok leluasa sekali ngata-ngatain intoleran kadrun cebong kampret lu siapa sebenarnya kok bisa dan berani-beraninya mecah belah kita sementara kita sebagian orang kok mendukung dengan ucapan itu siapa itu itu yang gue lagi cari kok tegak banget gitu bilang ini kadrun ini non kadrun kok tegak banget kata-kata yang dikeluarin kok mulutmu itu kok jahat banget untuk keutuhan bangsa jahat banget 1928 tanggal 28 bulan oktober kakek kita ini termasuk orang yang menyaksikan dan hadir dalam Sumpah Pemuda itu cerita zaman dulu udah selesai masa orang-orang dulu punya pemikiran kita gak usah lagi membedakan suku bangsa ras kelompok agama satu Nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia kelar harusnya sejak 1928 itu kelar semua kenapa 1928 seperti itu karena buah daripada luasnya pemikiran kejahasi masyarakat tahun 26 yang mendirikan NU sekaligus juga tahun 1912 mendirikan Ahmad Dahlan mereka semua ini adalah menghasilkan Sumpah Pemuda dan Sumpah Pemuda itu adalah bagian representatif dari pengejauhan tahan aplikasi piagam Madinah Rasulullah menyebut dalam pasal yang ke-40 menyebut bahwa apabila ada satu kesepakatan dimana kesepakatan ini memberikan manfaat bagi Islam maupun bukan Islam di kota Madinah maka baik Islam maupun bukan Islam harus ikut kesepakatan itu berdasarkan piagam Madinah hadis Nabi itu maka saya menyampaikan Sumpah Pemuda adalah hadis Nabi yang diaplikasikan pada tanggal 20 Oktober 1928 mantap mantap ini ucapan Nabi yang kita bahasakan sesuai dengan bahasa kita namanya Sumpah Pemuda kalau saya gak ngerti bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajaran selesai itu juga bagian ini pidato K.A.J. Ahmad Wadid Hashim tanggal 18 Agustus tahun 1945 harusnya disitu udah selesai semua yang namanya perbedaan tentang Kodran Kajun Cebong Kampret nah siapa yang populerkan ini semua ini lagi nanya ke Pak Nadiem orang itu harus dicari orang itu musuh bersama orang itu musuh bangsa orang itu musuh NKRI cari maafin oke kita sebagai penutup jadi kita mulai dari Mas Nurzaman lagi ini udah mengerucut nih bahwa ada keyakinan bahwa radikal-radikal ini ada yang bilang bahwa ini sebagai nature-nya politik kita jadi ya ya gak boleh punishment dari reward ketahui mensat tadi emang nature-nya begitu gitu ya tapi di sisi politik identitas iya politik identitas secara kebencian segala macem ini yang muncul gitu ya ini karena nature tapi ada juga batasan-batasannya tadi ya soal reward and punishment gitu nah yang kedua ada juga yang mempercayai bahwa ini dikondisikan karena ada satu kepentingan yang yang besar ya geopolitik ada kepentingan soal resources kekuasaan gitu nah dimana mas zaman melihat di 2024 nanti gitu apakah isu-isu politik identitas ini akan bisa paling tidak diredam gitu kalaupun bisa diredam apa perasyarat-perasyarat historis yang kita butuhkan untuk menuju ke situ ya ini ujian tesis ini enggak enggak sebetulnya itu tuh take home ah gak jadi saya ganti pertanyaan ini kayak mau sidang disertasi harapannya tentu politik identitas hilang ya minimal terminimalisir terutama isu agama bahwa itu alamiah seperti yang tadi disampaikan saya sepakat bahwa pasti itu akan muncul karena itu bagian bagian dari tetapi terutama adalah punishment dan reward yang muncul itu minimal minimal kalau tidak hilang berkurang dari apa yang sudah terjadi maka tentu kita melakukan langkah-langkah pemerintah organisasi keagamaan politisi partai politik dan media terutama kita semua masyarakat harus bersama-sama menghindari hal-hal punishment dalam politik identitas itu untuk kepentingan kepentingan elektoral kira-kira itu jawabannya jadi kan panjangan pertanyaan lu tepuk tangan mas tapi satu lagi sebelum karena jawabannya pendek jadi saya punya kesempatan satu nanya lagi ini ada ada ide ada usulan kalau memang lembaga-lembaga pendidikannya tadi yang bermasalah lembaga pendidikan itu bisa di rumah ibadah bisa di lembaga-lembaga pendidikan ini harus betul-betul dikurasi penceramahnya gurunya orang-orang yang berkotbah di sana nah anda melihatnya sebagai pimpinan ormas keagamaan ya betul kumpemerintah gimana memang harus menurut saya kalau sertifikasi tidak ya tapi gini harusnya ada peta secara jelas soal ideologi terhadap apa organisasi keagamaan tempat ibadah maupun lembaga pendidikan apakah lembaga pendidikan ini mengajarkan intoleran kalau dibikin standar rujukannya harus ini kira-kira itu rujukan-rujukannya jadi harus pemerintah harus turun dan melihat kalau bertentangan ya tentu harus diperbaiki kalau dia memaksa ya ditutup jadi ada pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika misalnya soal kurikulum saya tidak mau cerita sebagai orang pemerintah tetapi saya mendengar karena saya lagi melakukan itu melakukan pemerintah secara serius tentang lembaga pendidikan dan lembaga apa namanya dan tempat ibadah untuk melihat secara baik bukan untuk ditutup tetapi untuk diperbaiki diajak bicara baik-baik itu masih bisa kemudian dirubah pelan-pelan masih bisa saya yakin karena manusia tidak seperti batu kecuali pilihan ideologinya beberapa kejadian ya kita masih bisa bicara baik-baik dan selesai nah maksud saya ini yang dilakukan harusnya oleh pemerintah tentu ada lembaga-lembaga keaman ada BIN ada 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 BNPT yang bisa melakukan itu kemudian dilakukan secara baik menurut saya ini bisa uangnya ada ya karena ada APBN kan kalau kita gak mungkin melakukan itu dan perlu oh perlu perlu penilaian ditilai kalau yang mana nih kira-kira apa namanya pengasarnya atau penceramannya ada treatment tertentu kalau misalnya lembaga pendidikan ini aman ya tentu apa namanya pendekatannya akan berbeda tetapi yang intoleran ada pendekatan lain radikal ada pendekatan lain jadi treatment ini bergantung dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh misalnya pemerintah atau kalau mau pihak ketiga jadi anggap netral kalau pemerintah kan mungkin karena ada urusan politik pihak ketiga yang melakukan ini mas sebelum lanjut nih mas ini menarik lagi nih siapa yang melakukan pemantauan pengontrolan dan bagaimana transparansinya itu supaya menghindari tadi judgment kalau misalnya pemerintah yang mengejudge atau menilai bisa bias bisa ditawarkan ke pihak tiga misalnya lembaga penelitian atau lembaga survei yang melakukan itu MUI kan tidak representasi ormas ya kemudian fatwanya juga tidak mengikat kepada umat islam seluruh Indonesia karena fatwa MUI ya buat MUI saja saya orang MUI saya kan pegang fatwanya orang MU dan fatwa itu kan tidak mengikat untuk seluruh orang saya minta fatwa gimana hukumnya kawin lagi kepada siapa ke Kiai ini dia bilang gak boleh kamu sudah punya istri gak boleh padahal boleh misalnya tapi karena tahu saya kamu nanti gak adil tapi gak boleh tapi ke Kiai lain boleh saya mau pilih yang mana kan terserah saya jadi MUI ini bukan satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa saya tidak sepakat kenapa? karena MUI ini kan ormas atau insiko lah yang dibiayali negara saja MUI kan sama dengan Muhammadiyah NU atau Persis atau FPI yang sudah dibubarkan atau organisasi kan FPI anda nunjuk ke maaf mohon maaf nunjuk ke KPI aja jadi ini ini sama saja kalau misalnya begini kalau ada klaim MUI itu ada representasi dari fatwa umat Islam saya tidak sepakat karena banyak fatwa-fatwa MUI yang bertentangan dengan fatwa ormas-ormas lain di Indonesia artinya tapi penilaian quote-unquote kita gak setuju bahasanya bisa debat sertifikasi atau tidak tapi intinya sertifikasi seperti itu bukan sertifikasi standarisasi sesuai standar yang dipercaya pemahaman bersama kesepakatan seperti yang tadi disampaikan Bapak pokoknya setiap kali yang kanan nunjuk atau yang kiri nunjuk gue tahan nafas kita bikin kesepakatan baru dong bersama-sama dengan semua pihak nah kalau mau urusan menilai pihak ketiga yang melakukan biar lebih netral jadi pemerintah setuju tuh pihak ketiga tapi perlu ya ini catat nih teman-teman perlu dan akan akan gak tuh dalam waktu dekat Mas Zaman oh mudah-mudahan oke temu tangan untuk Mas Zaman kalau menurut saya belum disuruh belum disuruh kalau tadi ada pemahaman atau apa penilaian apapun itu menurut gue yang paling penting itu pihak-pihak yang dinilai bila hasilnya tidak sesuai menurut pihak itu dia diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri itu menurut gue yang penting jadi menanggapi ini aja sebagai penutup oh saya tetap kan rekening udah ditulis disitu masa gak ada penutup ya sebagai penutup gini Mas Didip Mas Ari sekali lagi Mbak B Bang Nur Zaman saya mengajak Indonesia mengajak rakyat semua teman-teman semua menggunakan yang namanya rasa dalam memilih menjalani hidup di Indonesia saat ini karena rasa itulah yang membedakan kita dengan bangsa lain rasa itu yang membedakan kita dengan orang lain mungkin nah kalau kita punya rasa keindonesiaan yang tepat maka pasti anda bisa memilih dan menilai mana yang tidak boleh secara agama dan mana yang boleh secara agama jadi saya mengajak tidak ada lagi kata nasionalis versus radikalis kenapa? karena yang ada kan selama ini yang kita dengar itu kan nasionalis dan religius bahkan 10 tahun ya ya nasionalis dan religius bahkan banyak partai politik yang berlomba-lomba untuk menjadi nasionalis dan religius kalaupun ada yang tidak nasionalis dan religius dia ubah menjadi religius dan nasionalis itu saja itu yang penting jadi rasa itu sangat penting bagi Indonesia jadi gunakan rasa teman-teman kemudian yang kedua saya sering cerita ke mas Ari dan mas Tidur gue ngaji juga dan guru ngaji gue salah satu ajaran yang selama ini masih gue pakai Islam itu tidak susah jadi jangan disusah-susahin gak gampang juga jadi jangan digampang-gampangin kalau kita ibadah menggunakan rasa kita ketemu insyaallah yang benar atau yang tidak sebelah mana jadi teman-teman mari kita berpikir jernih kalau ada yang menunjuk orang lain radikal jangan-jangan dia adalah radikal yang sesungguhnya gitu kira-kira mantap pergurangan rasa B penutup B kenapa B B pertama tidak ketawa lihat NKRI padahal lucu banget kita tidak akan menyimpulkan apa-apa karena penonton kita udah pada pintar-pintar jadi mereka simpulkan sendiri tapi handshot tadi menyimpulkan karena penontonnya handshot kan gak itulah bedanya penonton handshot dan penonton total politik kalau handshot perlu menyimpulkan untuk mengarahkan penontonnya kesimpulan itu kita udah post conclusion sampai cuma herannya gue sendiri dituduh buzzer padahal padahal masih punya twitter kan begini begini diviralkan ada satu video saya pakai baju kaos biru muda saya lagi pajang tuh handphone 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 lagi pajang semua lalu ada orang yang bertanya yang bertanya itu Ustadz Roy bertanya padahal kita lagi setting B ngapain tuh B gitu itu 2018 ke 2017 ke 2018 kalau gak salah B ngapain tuh B gini nih aku lagi kerja nih begitu itu dipotong video itu dan diviralkan bahwa Haikal Hasan adalah buzzer dan sampai sekarang itu berlaku kartemat seperti itu padahal itu satir ya itu saya lagi nyindir saya bilang kemudian itu saya menghadap kamera saya bilang janganlah melakukan hal hina seperti ini saya mau menampaikan satu ayat ada loh orang abis ngata-ngatain orang abis fitnah dengan banyak handphone ini dapat duit ada loh saya bilang apa tuh ayatnya apakah ada buzzer tahun 1400 tahun yang ada saya sampaikan ayat ada loh orang yang habis menghina mengumpat mencelak terus dingit-ingit duit ada loh itu dipotong semua yang diambil cuma saya lagi mencontohin cara kerja buzzer sekali lagi inilah musuh NKRI pengecah belah orang yang bilang kadron-kadron orang yang bilang cebong kampret orang yang tukang pecah belah inilah kalau itu ditertipin dan tidak dibiayai oleh negara karena ada buzzer yang ngaku di sosial media dia dibayar ada loh ada ini kalau pemerintah stop urusan ini niscaya kita kembali ke zaman sebelum 2017 tenang akur kompak damai keadaan ini makin parah karena adanya para buzzer yang liar di sosial media wassalam itu Pak B bikin kesimpulan gak puas cuma empat kata tapi sedikit ini untuk teman-teman media juga tadi rencana Mas Zaman tadi tuh pemerintah akan melakukan penilaian apa namanya harus ngomong dong ini pakai ini harus saya ikut dalam hal pada waktu itu dengan Pak Mahmud MD sebagai pembicara ada Pak Kholil Nafis ikut pada waktu itu di MUI sudah mulai bukan sertifikasi ya tapi memberikan pelatihan memberikan bahwa ini loh apa namanya standarisasi da'i itu penting jangan asal goblek lah begitu ya harus ada keilmuan yang mendukung ada tesnya ada tes tertulis tes bahasa Arab ada sedikit menulis ayat lalu ada diskusi pendapat soal kalau saya istilah saya tuh BNPT istilah saya kenapa tuh B nya itu Bineka Tunggal Ika N nya itu NKRI Harga Mati P nya itu Pancasila Abadi dan T nya itu Tauhid Ahlu Sunnah Wal Jamah Hubul Watan binan Iman aswajah aswajah nah itu itu ada dan itu saya setuju bahwa setiap itu mesti ada lah unsur-unsur seperti itu sebab ada ancaman juga ngoceh-ngoceh tanpa ilmu bahaya juga bener aja salah jadi setuju itu ini ya berarti mereka beda selama ini gara-gara apa iya menyelami kalau orang-orang yang suka ngata-ngatain kita bid'ah diajak duduk mau gak diskusi gak mau karena kata mereka duduk bersama ahli bid'ah itu sesat jadi mereka gak mau duduk sama kita jadi bagaimana bisa diajak diskusi kalau umpamanya duduk aja gak mau bro nah begitulah kurang lebih terima kasih oke teman-teman untuk tinggal bicara kita sampai jumpa di Dialog Tata Politik Samari 24 minggu depan